Mencari busur Kemala Jilid 21 Ibu, Citkong akun tetapi seruannya segera terhenti pada wajah bijak yang penuh senyum, wajah seng ayah. Maka ketika Kiok Eng berseru dan melepaskan diri dari lain-lainnya maka wanita itu pun menubruk dan memeluk ayahnya ini. Ayah wanita itu menangis dan seketika itu juga Kiok Eng maklum apa yang terjadi. Tentu saja semua mengikutinya dan kini Citkong maupun neneknya menubruk wanita itu. Keharuan dan kegembiraan mereka belum habis. Kiok Eng hidup lagi dan kebahagiaan nenek serta cucunya ini tak terkatakan lagi. Maka ketika keduanya mengguguk dan ceng-ceng sampai tersedak-sedak, ia sungguh tak menyangka maka Fang Fang mengajak anak islerinya ini ke puncak. Mari, mari dan tak usah menangis di sini. Kita ke atas dan tumpahkan semuanya di sana. Masih ada yang akan kita hadapi dan kalian tak perlu menguras air matu di sini. Akan tetapi ia hidup, Kiok Eng selamat. Mana mungkin tak kutumpahkan air mataku sekarang juga, suamiku. Ia datang sudah menjadi mayat akan tetapi hidup lagi dan sehat serta selamat. Apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang kau lakukan tadi? Di atas nanti kita bicara, marilah naik semua dan kita akan kedatangan tamu-tamu besar. Tunggu, dua anak muda tadi di bawah kakek berpakaian putih itu, juga busur kumala. Benar, busur kumala di bawah lari orang, suamiku. Itu milikku yang tadi kutemukan di bawah jurang. Juga milikku, aku pun mendapatkannya sebuah. Kalian tak perlu ribut dan mengaku pemiliknya. Busur kumala adalah milik kerajaan, Cheng Moi, siapapun harus mengembalikannya kelap ke kerajaan. Mari kita ke puncak dan sudah ku dengar tanda-tanda kegaduhan itu pria ini mendorong dan mengajak. Istrinya ke puncak dan tiba-tiba saja kebutan lengan bajunya membuat siapapun terlempar. Cidkong berteriak ketika tubuhnya terangkat dan melayang ke puncak gunung, ibunya juga menjerit dan berseru tertahan ketika melayang dan menyusul putranya itu. Lalu ketika berturut-turut Cheng Cheng dan lain-lain mengikuti, pendekar itu melempar keluarganya ke atas. Maka pria ini pun lenyak berkelebat dan berseru agar semua berkumpul di puncak. Jaga dan lindungi diri kalian baik-baik. Sesuatu akan terjadi. Empat wanita dan satu anak laki-laki itu tak sempat berpikir banyak. Mereka sudah berjungkir balik dan melayang di atas, Dan karena kioeng sudah sehat dan dialah yang berkepandayan paling tinggi maka wanita inilah yang bergerak dan mengatur ini itu. Dan ketika terdengar suitan atau pekikan-pekikan panjang di kaki gunung, tampuklah bayangan-bayangan berkelebat di susul caci maki maka liang san menjadi gaduh dan bersamaan itu awan gelap mendatangi puncak gunung. Dan ketika sekejap kemudian kilat dan petir sambar menyambar, angin bergemuruh dan bertiup kencang mendadak turunlah hujan lebat. Oh! Orang tak dapat melihat lagi puncak liang san yang gelap gulita. Seluruh puncak gunung diselimuti hujan lebat. Petir dan kilat menyambar-nyambar. Namun ketika di antara ledakan petir dan gemuruh hujan terlihat cemeti berpijar-pijar, juga bentakan dan bayangan-bayangan orang maka siapapun akan terkejut betapa di puncak dan tebing-tebing yang licin berseliwaran burung-burung besar yang saling pukul dan serang satu sama lain. Siatia wengjin, serahkan busur kemala atau kau mampus. Benar, serahkan atau kau mampus, tua bangka. Tak banyak yang kau pilih antara hidup dan mati tiga burung besar itu, yang sambar menyambar dan berkelebatan di tebing-tebing licin terdengar saling bentak dan maki. Mereka ternyata adalah siatia wengjin dan dua lawannya yang semula bersahabat, kakek gundul siang lunmogel dan pria nepal berkulit coklat gelap, on me ihut. Dan ketika dua orang itu membentak sementara lawannya terkekeh berkelebatan ke sana kemari maka tampak bahwa siatia wengjin hendak melarikan diri namun kemanapun ia pergi selalu dihadang dua orang itu. Hehehe, kerbau-kerbau gundul tak tahu malu. Ayo mana janji dan kata-kata kalian, on me ihut. Kau bilang bahwa aku mendapat bagian jika membantu dan menolongmu dari suhangmu on me ihut. Sekarang kalian mengejar-ngejar aku, sementara akulah yang lebih berhak atas barang pusaka ini. Ayo pergi dan minggir atau nanti ku pukul pantatmu. Keparat om me ihut berseru menjeletarkan cemetinya, cambuk baja yang entah dari mana dan kapan diperolehnya. Kau berceloteh senak perutmu, siatia wengjin. Bukankah sudah ku katakan bahwa bagianmu adalah perdana menteri? Serahkan busur Kemala dan akulah pemiliknya. Haha, aku tak mau perdana menteri dan memilih busur ini saja. Kau lah yang menjadi perdana menteri dan pergilah ke Nepal. Kau minta mampus? Aku masih ingin hidup dan menguasai dunia Kang O. Haha, kau lah yang ingin mampus dan biar kulayani senjatamu. Kerang kakek itu mencabut panah di belakang punggungnya dan tiba-tiba posyakim atau panah panmas sakti menangkis dan mementur cambuk di tangan lawan. Bunga api meledak dan berhamburanlah pijarannya ke delapan. Penjuru, masing-masing terpental. Akan tetapi ketika siang lun mogal mengeram dan melepas pukulan dari kiri maka kakek itu terbanting namun terkekeh-kekeh. Hujan dan kilatnya nyambur-nyambar tak dihiraukan ketiganya yang bertanding sengit. Kakek ini selalu hendak melarikan diri. Kau membokongku dengan curang. Bagus, kau selalu licik dan pengecut, mogal, di mana-mana membokong orang. Akan tetapi aku masih kuat, hehehe, aku tak apa-apa kakek itu meloncat bangun dan ia memang tak apa-apa. Sinkangnya melindunginya dan siang lun mogal marah sekali. Maka ketika ia menyerang dan ome ihut juga membentak, mereka mengetung kakek itu maka siatiau wengjin berkelebatan namun ia mulai terdesak dan napas tuannya ternah. Suhu, serahkan busur kemala kepada ku siatau toh tiba-tiba muncul dan pemuda itu menerjang membantu gurunya. Dalam hujan lebat dan petir sambar menyambar ia menusuk siang lun mogal, di tangannya juga terdapat sebatang panah mencuat cepat. Akan tetapi ketika siang lun mogal menangkis dan pemuda itu terhuyung maka kakek itu terbahak dan berseru. Bocah gendeng, kenapa baru datang? Sambut busur kemala dan larilah kakek itu mencabut busur di belakang punggungnya dan tiba-tiba menghantam siang lun. Mogal yang menyerang muridnya. Siaw toh sedang bergulingan dan lawan menggeram terbakar. Maka ketika kakek itu harus mengelak dan pemuda ini meloncat bangun maka busur ditangkapnya dan seketika itu juga lari turun gunung. Terima kasih. Hati-hati dan cepat susul aku, suhu. Kutunggu di bawah gunung. Hehehe, bagus, akan tetapi lawanmu tak akan melepasmu. Pergunakan anak-anak panahmu dan usir keledai gundul ini. Siaw toh weng jin melepas panah-panah tangan akan tetapi ome ihut membentak dan mengejarnya. Ia tadi meninggalkan lawannya ini ketika menyerang siang lun Mogal, kini membalik dan menangkis akan tetapi kakek itu terhuyung. Dan ketika ome ihut merangseknya sementara siang lun Mogal membelalakan mata maka kakek ini berkelebat dan mengejar siaw toh. Bocah siluman, serahkan busur kemala kepadaku. Pemuda itu melepaskan panah-panah tangan ke arah siang lun Mogal. Kilat menyambar lagi dan halilintar menggele. Gar. Siang lun Mogal mengebut dan meruntuhkan panah-panah tangan itu. Lalu, ketika ia membentak dan meneruskan pengejarannya, tak peduli hujan lebat maka. Pertandingan di antara sia tiaw weng jin berjalan lagi. Kakek ini terkekeh-kekeh dan kini berhadapan satu lawan satu. Haha, lihat, busur kemala sudah kuserahkan muridku. Kau tak layak lagi menyerangku, oh me ihut. Tak perlu lagi kau memusuhiku dan mendesakku seperti kambing kebakaran jenggot. Keparat, tua bangka licik. Kau masih menyembunyikan yang satu lagi, sia tiaw weng jin. Serahkan itu kepadaku dan baru aku mau sudah. Kau gila. Aku tak membawa apa-apa bohong dan jangan dusta. Tadi kau membawa. Dua buah dan aku tahu persis. Serahkan yang itu dan aku berhenti menyerangmu. Hahaha, kau benar-benar pikun dan terlampau awas. Boleh percaya boleh tidak aku tak membawa apa-apa lagi selain yang kuserahkan muridku itu. Berhenti atau aku memukul pantatmu. Tua bangka kurang ajar, keringguk dan cambuk yang bertemu posyakim akhirnya beradu begitu keras hingga keduanya sama-sama terpental. Kakek itu terkekeh-kekeh sementara lawan mengumpat caci. Akan tetapi ketika kakek ini meloncat bangun dan melihat ke bawah mendadak ia memutar tubuh dan lari menyusul muridnya. Oh meihut, aku tak akan melayanimu lagi. Biar lain kali kita bertanding dan aku akan melindungi muridku dulu. Bedebah lawan membentak dan meledakan cemetinya. Kau tak usah licik, syatia wengjin, jangan lari dan serahkan dulu busurku malah. Kakek ini mengelak dan menggerakkan panahnya ke belakang dan cemeti terpental dan ia pun lari lagi. Kilat dan petir kembali menggelegar. Dan ketika kakek itu tertawa lalu meloncat dan menyelinap di bawah tebing, hilang dan sudah berada. Di hutan cemara maka wajah ia berubah ketika terdengar teriakan enjerit muridnya. Syatia wengjin tercekat. Dilihat nih sebuah bayangan yang luar biasa cepat tau-tau menyambar busur kemala dan syang murid terpelanting. Saat itu syang lunmogal sudah dekat akan tetapi berteriak ketika terdorong dan terpelanting pula. Bayangan yang amat cepat itu mengibas dan membuat kakek ini kaget, menangkis namun ia pun roboh. Dan ketika kakek itu bergulingan sementara muridnya juga bergulingan, bayangan ini lenyap maka Syatia wengjin tiba di tempat itu namun siapapun tak tahu siapa orang yang begitu cepat gerakannya itu. Kakek ini terlalu jauh dan terhalang hujan untuk melihat jelas. Keparat, kau bodoh dan amat lemah. Busur kemala dicuri orang. Maaf, ia menyambar dan menyerangku dari samping. Di mana ia sekarang, suhu. Kita harus merampasnya kembali. Bodoh dan sungguh tolol. Kau tak hati-hati dan mudah diserobot orang, lah ke kiri dan mari dicari kakek itu menyambar muridnya akan tetapi diam-diam. Tiga ibar syang lunmogal keketu tak menyangka dan masih tertegun pula, kaget dan gentar. Siapa bayangan cepat yang amat luar biasa itu. Maka ketika diserang dan berteriak setelah panah-panah begitu dekat, ia memaki maka dua berhasil ditelit akan tetapi yang satu menancap dan melukai pangkal lengannya. Siatiau weng jin jaihanam licik busuk. Kau curang dan berbuat licik pula. Hehehe, salahmu tak hati-hati. Kau mengganggu muridku, mogal, jadi pantas menerima pelajaran. Kalau aku tak mencari si busuk ini tentu kupatahkan lehermu dan sekarang juga kau menghadap giam loong. Syang lunmogal mencaci maki namun ia tak berani mengejar guru dan murid. Bayangan ome ihut berkelebat datang. Dan ketika kawannya itu membentak dan bertanya di mana kakek itu, syang lunmogal menuding. Maka ia tertegun mendengar dua busur kemala di bawah siatiau weng jin. Seseorang menyerobot dan merampas busur kumala. Muridnya di bawah dan kakek itu mencari musuhnya. Bodoh, ia masih membawa sebuah lagi. Syatiau weng jin memiliki dua buah, mogal. Cari di adan. Jangan biarkan lolos. Jangan terkecoh yang lain karena ia masih memiliki sebuah. Ia masih memiliki yang lain? Ia merampasnya dua sekaligus akan tetapi yang satu disembunyikan. Cari jahanam itu dan jangan mau ditipu. Keparat, kalau begitu ia berpura-pura dan pandai benar lagaknya, lah tadi kesini dan mari kejar kakek itu berkelebat dan kini menjadi berani setelah temannya datang. Syatiau weng jin hanya bersama muridnya dan ia tentu saja tak takut, tadi telah dibuatnya terpelanting pemuda itu. Maka ketika dua orang ini mengejar sementara hujan dan angin masih menyambar-nyambar maka liang san menjadi semakin gelap dan melihat awan yang hitam gulita dapat ditaksir bahwa seng badai masih akan terus menyerang. Akan tetapi mereka tak menemukan syatiau weng jin. Justru ketika mereka bergerak dan semakin ke dalam tiba-tiba muncullah tanhang pemuda itu mencorong dan tahu-tahu berkelebat di depan mereka, basah kuyuk namun pandang matanya beringas. Tanhang teringat kematian istrinya. Maka ketika pemuda itu datang dan Ome Ihud tertegun. Tiba-tiba saja Syang Lun Mogal menyelinap dan menghilang. Ia dibiarkan sendirian. Ome Ihud, kau membunuh dan menghilangkan nyawa istriku. Serahkan nyawamu dan selesaikan urusan kita di sini. Seng musuh gentar, ngeri. Ome Ihud melirik namun temannya menghilang, ia mengumpat. Dan ketika pemuda itu maju sementara pandang matanya demikian mencorong maka tak ada jalan lain kecuali menerjang dan mendahuluinya. Kau atau aku mampus, duk. Tanhang menangkis dan lawan terjengkang. Laki-laki ini sudah berkali-kali merasakan tenaga tanhang dan ia selalu kalah. Pemuda itu terlampau kuat. Akan tetapi memekik dan menerjang lagi ia pun menggerakkan cemetinya yang meledak mengeluarkan bunga api. Tanhang, aku tak membunuh istirimu akan tetapi susulah dia ke neraka. Tanhang menangkis dan mengelak dan selanjutnya ia pun membalas musuhnya ini. Pemuda itu tak tahu bahwa istrinya selamat, bahkan berada di puncak gunung bersama putranya. Maka, mendengus dan mainkan pek inkeng serta imbiankun yang dingin ia pun melayani lawannya dan pukulan-pukulan awan putih, pek inkeng, membuat lawan terdorong dan terpental untuk akhirnya bergulingan. Om Ehud menjadi marah dan keluarlah kemudian pukulannya yang ganas, Motok Chiang, akan tetapi karena pemuda itu telah hapal pukulan ini dan sinkangnya pun lebih kuat. Akhirnya pukulan itu membalik dan menyambar tuannya sendiri. Des-des lawan memaki-maki dan Om Ehud menjadi pucat. Ia berkemak kernik dan keluarlah ban hawe asin hoatsutnya, sihir selaksa bunga. Akan tetapi ketika pemuda itu membentak dan mengibuskan lengannya buyarlah asap hitam yang hendak membungkus laki-laki Nepal itu. Om Ehud, kau tak dapat mengalahkan aku. Laki-laki ini gelisah. Ia memang melihat kenyataan itu dan mulailah matanya melirik ke kiri-kanan. Cemetinya menyambar dan tangan kiri melepas Motok Chiang, deruk pukulan beracun menghwantam. Akan tetapi ketika lawan menangkis dan bahkan menyambut senjatanya, ujung cambuk tertangkap maka Tan Hang menyalurkan pukulan dinginnya ke tubuh lawan. Roboh dan menyerahlah. Om Ehud terkejut, kaget cambuknya tertangkap dan saat itu juga menerima pukulan hawa dingin, laber teriak dan menarik sekuatnya akan tetapi cambuknya putus. Dan ketika ia melempar tubuh bergulingan sementara petir menggelegar di angkasa maka ia pun melempar tubuh ke semak belukar dan meloncat bangun lalu melarikan diri. Aung Desan Hang juga terhuyung oleh hilangnya keseimbangan dan lawan melarikan diri sambil melempar tubuh. Ia marah sekali akan tetapi sayut-sayut terdengar suara. Dan ketika pemuda itu ter-tegun miringkan kepala, hujan dan angin membuat pendengarannya kurang jelas maka pemuda ini terkejut dan segera mengenal suara itu. Sute, biarkan dan pergilah ke atas. Tak perlu mengejar musuhmu. Suheng pemuda itu berseru. Ia membunuh istriku. Biarkan dan jangan kejar, ikuti kata-kataku. Semua akan berkumpul di atas dan biarkanlah ia pergi. Akan tetapi, pemuda ini penasaran. Ia akan pergi dan menghilang. Ia membunuh Eng Moy. Akan tetapi tak ada jawaban dan pemuda itu bingung. Tentu saja ia mengenal siapa pembicara ini, Suheng sekaligus Gak Hunya, ayah mertua. Dan ketika tak ada jawaban sementara kilat dan petir menyambar lagi akhirnya pemuda ini mengeraskan dagu dan apa boleh buat mengikuti perintah itu. Dan begitu pemuda itu berkelebat menuju puncak maka di tempat lain Ome Ihud bertemu Suhengnya, Ome Isan yang sakti itu. Sute, kembali dan jangan membuat ribut di sini. Pin Cheng akan menyelamatkanmu. Ah, laki-laki itu kaget, Seng Suheng muncul begitu tiba-tiba. Kau mengganggu dan merusak rencanaku, Suheng. Aku tak mau pulang sebelum mencari busurku malah. Omi Tohut, kalau begitu Pin Cheng memaksamu dan jangan buat malu di rumah orang, Wood Deseng Hwasyo melancarkan cengkeramannya akan tetapi Ome Ihud melawan dan menangkis. Laki-laki itu berteriak ketika terbanting dan bergulingan. Akan tetapi ketika ia meloncat bangun dan meraup pasir. Pasir kecil maka ia menyambitkannya ke muka Suhengnya itu. Kau saudara tua yang tak tahu sayang dan memaksa orang. Terimalah. Ome Ihud terkejut dan mengebutkan lengan bajunya. Tentu saja ia berkerut akan tetapi Seng Suteh lenyap. Ome Ihud melarikan diri dikala menyambitkan pasirnya tadi. Dan ketika kakek ini bergumam lalu mencari lagi maka dua muda mudi terbang di tebing-tebing gunung. Itu, hei! Itu kakek gundul itu. Berhenti, Seng Lun Mughal, mana temanmu si keledai hitam? Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu mencelakai Tan Hujin, nyonyetan dua muda mudi ini, yang terbang dan berkelebatan di lareng-lareng terjal tiba-tiba bertemu Seng Lun Mughal yang memisahkan diri dari temannya. Kakek ini tak meninggalkan Liang San melainkan masih berkeliaran di situ. Maka ketika ia terkejut di tuding dua muda mudi itu, yang berkelebat dan berjungkir balik di depannya maka kakek ini pun melotot dan langsung menghwantam. Bocah siluman, siapa suruh kalian datang? Awas Seng Pemuda, yang menyambar dan turun dari atas menangkis pukulan kakek itu. Pukul dan kempelang kepalanya, ku yang, biar ku terima dan ku tangkap tangannya, Das Seng kakek terkejut dan berteriak ketika pemuda ini, Keng Hu, menyambut dan berani menerima pukulannya dengan jari-jari terbuka. Tangannya ditangkap dan pemuda itu meremas, mengerahkan Seng Kang sementara itu di sebelah kanan tiba-tiba membentak mencabut busurnya. Senjata ini menyambar kepalanya dan derut pukulan dasyat tak main-main lagi. Maka ketika kakek itu menendang dan cepat melepaskan diri dengan jalan membanting tubuh bergulingan, Keng Hu terbanting dan bergulingan pula maka kakek ini memaki-maki dan pandang matanya marah sekali memandang dua muda mudi itu, terutama Keng Hu. Bederbah, kalian mencari penyakit dan minta mampus. Aku akan membunuhmu dan merajangmu menjadi tiga potong, Wut kakek ini mencabut tongkat dan tiba-tiba saja tongkatnya menyabet ke kiri. Batang pohon di sebelahnya putus, terbelah bagai di babat pedang dan dua muda mudi itu terkejut. Akan tetapi ketika keduanya membentak dan menerjang lagi maka Keng Hu mencabut busur dan bersama kekasihnya ia menyerang kakek ini dengan senjata di tangan. T. R. L. Katrak tongkat bertemu busur akan tetapi tak dapat memotong atau membabatnya putus. Kakek itu terkejut dan kagum namun ia melengking tinggi. Dari situ terlihatlah bahwa dua muda mudi ini memang lihai, harap diketahui saja bahwa mereka adalah murid Hyanko si R. Kini yang sakti, Su Heng Xia Tia Weng Jin. Maka ketika dua orang muda itu tak kenal takut dan mementak serta menyerang kakek ini lagi maka Siang Lun Mogal melotot dan berkali-kali tongkatnya tak mampu menyabet atau membabat putus busur di kedua tangan anak muda itu. Kering terakak bunga api malah berpijar dan masing-masing sebenarnya kagum. Dulu dua orang ini telah bertemu Siang Lun Mogal dan memaksa kakek itu melarikan diri ketika mengganggu Kyok Eng. Akan tetapi sekarang setelah kakek itu marah dan tak ada orang ketiga di situ, Siang Lun Mogal mendelik akhirnya kakek ini berkemak kemik dan keluarlah ilmunya yang berbahaya itu. Hontlek Kim Jong Ko Bocah, tongkatku menjadi naga. Lihat, ia menyambar dan menyerangmu bersama petir, dar petir kebetulan menyambar dan tongkat di tangan kakek ini tiba-tiba berubah menjadi naga yang berkeak dan menyambar kenghu. Pemuda itu terkejut betapa seekor naga yang marah menyergap mukanya. Lidahnya terjulur dan mengeluarkan api pula. Dan ketika ia menangkis namun busurnya terperital, kaget melempar tubuh maka Siang Lun Mogal membentak kui yang dan naga nomor dua menyerang gadis itu pula. Dan kau, lihatlah naga kui yang bengis dan tak kenal ampun. Buang senjatamu atau pakaianmu akan dirobek-robek, bret-bret kui yang menjerit dan melempar tubuh ketika tiba-tiba saja dengan begitu cepat naga ini menyerang dan menyambar dadanya. Ia menangkis namun terpental dan kuku nega merobek bajunya. Pakaian luarnya hancur dan terlihatlah pakaian dalamnya. Dan ketika gadis itu memekik dan bergulingan meloncat bangun, di sana temannya juga meloncat bangun maka kakek ini tergelek-gelak dan mendorongkan kedua tangannya ke kiri-kanan. Haha, buang senjata kalian atau mampus. Menyerah dan buang senjata atau mampus. Dua muda mudi itu berubah dan dalam tenaga batin mereka kalah kuat. Kako ini adalah seorang sakti dan pengalamannya pun banyak. Maka ketika hautlek Kim Jong-ko dikeluarkan dan benar saja dua muda mudi itu terdesak maka mereka tak tahu betapa. Kakek ini hanya memergunakan sebatang tongkat dan ranting pohon yang tadi dibabatnya. Akan tetapi dua muda mudi itu adalah murid-murid Hyanko Sin Kun. Boleh jadi batin mereka kalah kuat namun Sin Kang mereka tangguh. Tongkat dan ranting menerah tubuh mereka namun terpental bertemu kekebalan. Xiang Lun Mogal kagum. Akan tetapi setelah ia menggerakkan tangan kiri melepas Ang Mo Kang, membungkuk dan menyerang dengan pukulan kata merah itu maka dua muda mudi ini mengeluh dan Kang Hu menerima hajaran di pundaknya. Desplak pemuda itu terpelanting dan keadaannya berbahaya. Ang Mo Kang adalah pukulan beracun dan pundaknya menjadi merah kebiruan. Rasa panas terbakar menyengat pula. Dan ketika kakek itu menekan dan mendesaknya sedemikian rupa akhirnya tengkuknya tersambar lagi dan naga yang dilihatnya hampir saja menjilat hidungnya. Ujung lidah naga membuat pemuda itu kaget hingga terhantem Ang Mo Kang. Des Kang Hu merasa nanar dan kuih yang menjerit. Pemuda itu roboh dan tengkuknya membiru. Petir meledak dan saat itulah gadis ini menyerang. Xiang Lun Mogal menolong temannya. Akan teje tapi ketika kakek itu membalik dan terkekeh maka ranting di tangan kanannya menyontek dan nyaris bagian tengah dada terkuak lebar. Brett Redkui yang malu bukan main dan kaget serta marah. Pakainya sudah tak keruan akan tetapi justru membuat nafsu kakek itu meninggi. Harap diketahui saja bahwa kakek ini seorang matuk keranjang, semakin tua semakiri menjadi. Dan ketika ia terkekeh dan melontarkan tongkatnya menyambar gadis itu, kuih yang jatuh terduduk maka gadis ini mengeluh dan terbelalak tak mungkin mengelak dari gigitan naga yang menuju leharnya. Tua bangka tak tahu malu akan tetapi terdengar bentakan dan seorang wanita berkelebat amat cepat. Ia menangkis dan menghajar naga ini yang seketika patah dan terlempar menjadi dua. Tongkat itu hancur dan kuih yang membelalakkan mata, naga menjadi tongkat. Dan ketika kakek itu juga terkejut akan tetapi wanita ini terus menyerangnya, sebatang suling menyambar dan menusuknya amat cepat. Maka saat itu berkelebat bayangan lain yang bertubuh tinggi besar dan menyerang kakek itu pula. Keparat tak tahu malu, berani benar menyerang anak-anak dan menghina wanita. Kakek itu semakin terkejut, mengelak dan melempar tubuh bergulingan. Seorang wanita bermata biru tahu-tahu menyerangnya dengan ganas. Wanita itu mi lengking-lengking dan tiba-tiba berubahlah kakek ini, wajahnya menjadi pucat. Dan ketika ia berteriak dan berseru kemenggerakan ranting di tangan kayunya akan tetapi patah bertemu suling di tangan wanita itu. Maka kakek ini bergulingan memaki-maki ketika laki-laki tinggi besar yang menyusul wanita itu menghajar dan menghantamnya pula dengan serangan-serangan cepat. Bederbah, keparat terkutuk. Kalian murid-murid sin kun butek tak tahu malu. Tutup mulutmu dan tengok tengkukmu yang penuh borok. Kau sendiri tak tahu malu dan licik serta curang, sianglun mogal, jangan berlagak dan sok gagah. Mari kulumatkan tulangmu yang rapuh dan mampuslah menghadap giam loong. Kakek ini tak mungkin meladeni setelah wanita dan pria gagah itu mengeroyuknya. Sebentar saja ia terdesak dan menyumpah-nyumpah. Inilah suami istri lihai nagi dan bopal, cucu dan menantu sin kun. Butek yang amat lihai itu. Dan ketika di sana kui yang meloncat bangun sementara kenghus mempoyongan berdiri pula maka dua muda mudi itu terbelalak namun gadis itu cepat mengeluarkan sebutir pil hijau penawar racun. Telan dan selamatkan dulu dirimu, siapa dua orang gagah itu? Benar, siapa mereka? Namun kakek itu menyebut sin kun butek, kui yang, berarti seangkatan suhu. Ah, tengkuku sudah ringan dan mari kita bantu dua orang itu. Kenghu sudah menelan obat itu dan iu merasa pulih lagi. Baunya masih sakit akan tetapi hanya nyeri otot, ia mampu bertanding lagi. Dan ketika semua ini didengar kakek itu tak ayal lagi kakek ini merat. Anak-anak muda busuk, biar lain kali saja ku layani kalian kakek itu membalik setelah mendorongkan Ang Mo Kang dan dua orang ini mengelak dan memaki. Mioka adalah suami istri yang tahu bahaya, mengelak dan menyerang lagi namun kakek itu kabur. Siang Lun Mogal meloncat dan menghilang di balik hutan. Dan ketika keduanya hendak pergi namun dua muda mudi itu meloncat ke depan maka Kenghu berseru sambil merangkapkan kedua tangannya. Tunggu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jiwi Nghyong, dua pendekar, yang gagah perkasa. Betulkah Jiwi murid Sin Kun Bute Lo Chiampu dan kami adalah Kenghu dan Kui yang murid-murid suhu kami Hianko Sin Kun. Eh, kau murid Hianko Sin Kun wanita itu berseru. Kalau begitu pantas, akan tetapi kalian tak mampu dan terpedaya oleh Hoat Le Kim Jong Ko. Sinkang kalian kuat akan tetapi tenaga batin kalian lemah. Seharusnya guru kalian menggembeleng kalian kedua-dua tia. Sudahlah, yang pria membungkuk dan membalas hormat. Kami suami istri yang kebetulan di sini, anak muda, tak usah berterima kasih namun hati-hatilah bila menghadapi Hoat Le Kim Jong Ko lagi. Kami harus pergi karena kami masih ada urusan. Kalian berteduh dan cari tempat perlindungan saja, hujan dan angin menyerang Liang San. Benar, ada apa kalian keluyuran di sini kalau tak membawa sesuatu yang penting. Pulang dan tinggallah di rumah dan jangan mencari bahaya. Kenghu dan Kui yang mengerutkan kening akan tetapi pria gagah itu menyambar lengan istrinya diajak pergi. Dua muda mudi itu berkerut karena kata-kata wanita itu terkesan ketus. Mereka dianggap keluyuran. Akan tetapi menjura dan menguasai hatinya pemuda ini tak merasa marah. Jiwi Enghiong, terima kasih sekali lagi. Akan tetapi kami tak keluyuran begitu saja. Terima kasih atas nasihat Jiwi dan kami akan mencari musuh kami itu. Hukui yang mendengus. Orang begitu tak perlu dikasih hati, kenghu, tak perlu dihormat berlebihan. Enak saja mencap keluyuran dan menyuruh kita pulang seperti anak kecil. Sudahlah, pemuda ini tersenyum, memang lebih sabar. Orang-orang lihai memang berperangai macam-macam, kui yang akan tetapi betapapun kita telah diselamatkannya. Biarlah tak usah diambil hati dan mari kita cari kakek keparat itu, juga ome ihut. Tunggu, kau berkesan membelahnya? Kau kesengsem kecantikannya? Apa? Ia cantik, kenghu, matanya kebiru-biruan. Tak heran kalau kau membelahnya dan menyalahkan aku. Huh, kau sudah mulai metuk keranjang. Hei, pemuda itu terkejut, temannya memutar tubuh dan berkelebat pergi. Apa yang kau omongkan ini, kui yang, mereka suami istri. Masa aku begitu gila mengagumi istri orang? Hei, tunggu dan lihat pakaianmu yang acak-acakan. Gadis itu tak berhenti namun terdengar isaknya ditahan. Memang tiba-tiba ia marah melihat kekasihnya bersikap sabar. Masa mereka dianggap keluyuran. Akan tetapi teringat pakaiannya dan saat itu pemuda itu berjungkir balik melewati kepalanya maka kenghu melempar sebuntal pakaian dan memaksa gadis itu berhenti. Teringatlah ia bahwa tubuhnya nyaris telanjang gara-gara kakek keparat itu. Tunggu dan berhenti dan salin dulu pakaianmu itu. Ini gantinya. Kui yang cemberut namun sinar metunya tak galak lagi lah sadar bahwa wanita itu sudah bersuami. Tadi ia cemburu karena wanita itu tak kalah cantik dengannya, bahkan memiliki metu yang begitu indah dan kebiruan. Akan tetapi sadar oleh seruan kenghu ini, disambarnya buntalan itu maka ia lenyap di balik sebatang pohon. Seruannya terdengar galak akan tetapi nadanya tak keras lagi. Kau tunggu aku di situ dan jangan mengintai. Kenghu tersenyum, lega. Kalau sudah begini maka ia tak usah khawatir, kekasihnya itu memang kekanak-kanakan. Dan ketika kui yang keluar dengan pakaian baru, cantik dan gagah maka ia memuji dan membuat temannya kemerah-merahan. Hektometer, kau lebih cantik daripada wanita itu tadi. Dengan begini kau lebih gagah dan menawan. Sudahlah, gadis itu pura-pura membentak. Kita cari lagi kakek keparat itu kenghu, akan kuhajar dan kubunuh dia. Mari pergi dan jangan sampai dia lolos. Pemuda ini mengangguk, kekasihnya berkelebat mendahului. Dan ketika ia berendeng dan menyambar lengan gadis itu lagi, dibiarkan maka dua muda mudi ini menghilang mencari siang lunmogal dan saat itu berkelebatan bayangan-bayangan lain mendaki liangsan. Mereka tak melihat itu dan bayangan-bayangan ini semakin banyak, satu di antaranya adalah kelompok para pengemis. Dan ketika di bawah hujan, lebat dan angin kencang bayangan-bayangan ini terus mendaki, beberapa di antaranya tergelincir dan jatuh lagi maka tanpa suara temannya yang lain mengangkat dan selanjutnya mendaki lagi. Kilat dan petir masih menyambar. Gemuruh angin kencang juga mendesau kuat. Akan tetapi ketika hujan mulai redan namun awan masih gelap gulita maka liangsan mulai sunyi akan tetapi kesenyapannya terasa dingin dan mengerikan. Dan ketika menjelang sore itu jumlah bayangan yang meluncur semakin banyak tiba-tiba terdengarlah jerit kematian dan seluruh bayangan yang mendaki puncak mendadak berbelok arah menuju timur. Dan di sana seseorang bermandi darah roboh terkulai. Ayah. Sebuah pekik menggema di lareng timur dan seorang pemuda berkulit hitam menubruk dan memanggil orang yang roboh itu. Ia kaget dan memekik kuat dan suaranya yang dasyat menguncang seluruh lembah. Tubuhnya tinggi besar dan kuat berotot, pakaiannya seperti pemburu dan pemuda ini sudah melengking dan menubruk laki-laki itu, seorang pria bertubuh kurus berkulit hitam gelap. Dan ketika seruan pemuda ini menarik perhatian. Semua orang, yakni bayangan yang mendaki liangsan maka pemuda itu sudah memeluk dan mengguguk menangisi laki-laki berusia 45 tahun ini, pria Nepal bermata cekung dan yang saat itu tertancap sebilah pisau di dadanya yang terluka dalam. Ayah, siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi? Siapa Jahanam terkutuk yang melukaimu ini? Di mana dia pemuda itu mengguncang-guncang ayahnya dan laki-laki itu membuka mata sambil mengeluh. Ia mandi darah dan menyeringai menahan sakit, lukanya dalam dan jelas berbahaya sekali. Akan tetapi sebelum em menjawab maka dua bayangan berkelebat dan siatiau weng jin serta muridnya muncul. Hanlun kakek itu terkejut dan seruannya membuat pemuda tinggi besar menoleh. Siatiau weng jin melayang dan tahu-tahu mencengkeram laki-laki ini. Dan ketika kakek itu terkejut namun pemuda ini lebih terkejut lagi, bayangan kedua menyambar dan sudah berada di sampingnya maka siatiau toh, murid kakek itu tak kalah berubah. Ayah, dua pemuda sama-sama memanggil ayah. Hanlun, laki-laki yang luka parah ini terbelalak. Kakek dan pemuda itu sudah memeluknya. Dan ketika ia tersedak namun terkejut dan girang sekali mendadak matanya yang redup berubah bersinar-sinar, bercahaya. Suhu. Siatau laki-laki itu bangkit dan mendekap dadanya dan mendadak ia menemukan kekuatannya kembali. Dengan girang dan haru ia memeluk dua orang itu, namun ketika ia roboh dan terguling lagi maka siatiau weng jin berkerut memandang muridnya. Siatau toh menangkap dan menyandarkan laki-laki ini di dadanya. Kau, kau menyebut muridku sebagai ayah? Kau anaknya? Dia ayahku, Suhu, dan justru aku tak tahu kalau ia di sini. Ia terluka parah dan siapa yang melukainya. Jahanam itu harus kucari. Tunggu, dan siapa pemuda ini? Aku Hanbi, dan siapa Lociampuwe? Ini ayahku pula dan ini tentu kakak Honggi. Kalian datang tepat pada waktunya akan tetapi mari kita tolong dia. Aku harus mencari keparat itu dan bagaimana kalian berada di liangsan. Bawa, bawa aku ke puncak, laki-laki itu tiba-tiba bersuara dan siatiau weng jin terkejut, matanya berkilat. Bawa dan temukan aku ke Fang Taihiap, Suhu, bawa aku ke sana. Heh kakek itu membentak. Apa perlunya ke sana, Hanlun? Siapa yang mi lakukan ini kepadamu dan bagaimana kau di sini? Apa yang kau lakukan? Aku ingin menemui Fang Taihiap, aku ingin menyerahkan busurku malah. Tidak usah, kita pergi dan sini dan keadaanmu harus ditolong. Jawab siapa yang melukaimu dan bagaimanakah seperti ini? Aku, aku diserang laki-laki bule itu, ular berbisa itu. Ia menipuku dan menusuku secara curang. Siapa laki-laki bule itu? Leiker, Suhu, akan tetapi sewaktu-waktu berubah nama. Ia dapat menjadi Choney atau Franky karena ia adalah si seribu muka yang jahat dan keji. Ia, aduh laki-laki itu tak meneruskan dan wajah kakek ini berubah. Tiba-tiba saja kakek itu membentak. Dan ketika ia menyambar dan sudah memanggu laki-laki ini maka kakek itu bermaksud. Memutar tubuh akan tetapi puluhan orang berkelebatan dan telah mengetungnya. Satu di antaranya adalah Homme Ihud. Siatia Weng Jin, serahkan busurku malah atau orang itu. Kau telah merampasnya. Benar, serahkan kepada kami, Siatia Weng Jin, atau kalian semua mampus. Siang Lun Mogel terkekeh-kekeh dan muncul mempula dan kakek ini terbeliak dengan muka merah. Puluhan orang Kang Ong tiba-tiba muncul dan ia serta muridnya dikepung. Jumlah mereka tak kurang dari enam puluh orang, padahal dari delapan penjuru masih berkelebatan bayangan-bayangan lain. Dan ketika kakek itu menggeram dan berseru kepada muridnya mendadak ia menyerahkan Han Lun sambil mencabut panah emasnya. Siang Lun Mogel, kau keledai gundul keparat. Siang Lun Mogel mengelap dan menjauh akan tetapi rekannya membentak dan menyerang kakek itu. Orme Ihud mempergunakan cemetinya yang putus sementara orang-orang Kang Ong lain tiba-tiba diserukan agar menyerang kakek itu. Dua orang ini berseru bahwa Siatia Weng Jin memperoleh busur Kumala. Dan ketika orang-orang Kang Ong itu membentak dan menyerang kakek ini, berhamburanlah senin jata dan pukulan dari segala penjuru maka kakek itu marah bukan main dan MC. Koma CN persen Iaw Toh bawa ayahmu menjauh dan selamatkan dia. Kulindungi kalian berdua. Awas Ome Ihud berteriak pada semua orang. Jaga dan jangan biarkan anak itu lolos, saudara-saudara. Iapun. Kunci busur Kumala. Siow Toh terkejut dan berubah ketika sebagian dari orang-orang itu menyerang dan membentaknya. Gurunya sudah menghadapi Siang Lun Mogal dan Ome Ihud sementara diadiketpung dan tak dibiarkan lari. Tiba-tiba saja delapan orang menyambarnya. Akan tetapi mencabut senjatanya dan berseru keras ia pun membebatkan busurnya kepada orang-orang itu. Keparat, kalian tertipu. Aku tak membawa apa-apa dan tak tahu apa-apa. Minggir dan biarkan aku membawa ayahku. Ha. Akan tetapi orang-orang itu menyambut dan menangkisnya dan busur di tangannya terpental meskipun pukulan atau senjata di tangan orang-orang. Itu juga terpental. Mereka menyerang dan membentak lagi dan terpaksa pemuda itu melayani. Dan ketika dengan marah orang-orang ini menyuruh agar pemuda itu menyerah, hal yang membuat pemuda itu naik pitam maka siau toh menggerakkan busurnya dan berkelebatanlah pemuda itu dengan tangan kiri memanggul ayahnya. Kak Hongi, serahkan ayah kepadaku. Pemuda kulit hitam tinggi besar tiba-tiba berseru. Ia pun mengeluarkan senjatanya sebuah tombak panjang, menusuk dan menyerang orang-orang itu dan gagangnya dipakai menyodok atau mengempelang, hebat juga. Dan karena ia memiliki tenaga besar dan membuat senjata lawan mencelat, siau toh kagum maka pemuda itu melempar ayahnya kepada pemuda itu. Hanbi adalah adiknya lain ibu, ayahnya kawin lagi dan karena marah ia meninggalkan ayahnya itu. Baik, tangkap dan terimalah hayu. Awas, Hanbi, keluar dan kulindungi kau siau toh alias Hongi berseru dan menerjang membuka jalan keluar. Adiknya sudah menangkap seng ayah dan ia pun membebatkan busur ke segala penjuru. Berlusurnya mengakibatkan orang-orang itu mundur dan dua diantaranya menangkis, terpelanting dan mencelat seninjatanya dan saat itulah ia meloncat ke dekat adiknya. Dan ketika mengawal dan mendorong sambil menyuruh adiknya bergerak cepat, ia berhasil membuka kepungan dan dua pemuda itu lari ke bawah gunung. Akan tetapi siang lunmoga berseru mencegat. Kakek gundul itu tiba-tiba berjungkir balik melayang di atas kepala anak-anak muda ini, menghantam melayangkan pukulannya dan siau toh terkejut menangkis. Dan ketika ia terhuyung kakek itu lebih kuat, adiknya berhenti dan melotot maka pemuda itu menggerakkan tombaknya menusuk kakek itu. Jangan siau toh berseru akan tetapi terlambat. Tombak menuju dada kakek itu namun terpental, tertolak bertemu kekebalan dan kakek ini terkekeh, ganti mencengkeram dan patahlah badan tombak. Lalu ketika kakek itu melontarkan cengkeramannya dan hanbi pucat maka kakaknya berkelebat dan siau toh menangkis patahan tombak itu. Plak siang lunmogal melotot akan tetapi kakek itu tertawa, lah kagum namun menyerang lagi dan apa boleh buat pemuda ini melayani. Seng adik hendak membantu namun siau toh berseru agar menyelamatkan seng ayah, pemuda itu menahan dan menghadapi siang lunmogal. Dan ketika kakek itu terbahak menyambut pemuda ini maka hanbi melarikan diri namun orang-orang kang omi ngejar dan berada di belakangnya. Bagus, kejar dan tangkap pemuda itu. Biar yang ini kurobohkan dan jangan biarkan ia lolos, haha. Siau toh menggigit bibir dan ia marah sekali terhadap kakek gundul ini. Ia menggerakkan senjatanya dan menghalau orang-orang itu pula. Namun karena kakek ini mengikatnya dan selalu menangkis dan menyambut senjatanya maka ia tak dapat melindungi adiknya dan dilihatnya orang-orang itu membentak dan sudah mengejar adiknya. Haha, kau tak dapat membantunya. Kau dan gurumu akan roboh di sini, anak muda, kecuali menyerahkan busur kemala dan menyerah baik-baik. Ayo di mana busur itu dan nanti aku membantumu. Keparat, kau jahannam busuk tengik. Kau bermuka dua dan licik serta culas, siang lunmogal. Aku tak tahu busur kemala dan carilah sendiri. Mari bertanding seribu jurus dan kau atau aku mampus. Hehehe, bocah keras kepala. Kalau begitu ku robohkan kau dan baru setelah itu gurumu, des. Plak kakek ini menangkis dan rejongkok dan angmo, keng alias pukulan kata merahnya bekerja. Ia mendorong dan menangkis busur dan pemuda itu terpental. Lalu ketika ia terkekeh dan maju lagi maka tangan kirinya diputar dan hoatlek kim chiongko meledak disertai bentakannya. Telapak dan sinar matanya menjadi kehijau-hijauan. Bocah, busur di tanganmu sudah kelewat berat. Ayo lepaskan dan buang di sisi tubuhmu. Siaw Toh terkejut, benar saja busur menjadi berat dan ingin dilepas. Akan tetapi ketika terdengar bentakan gurunya dan Sia Tiaw Weng Jin mencelat ke dekat muridnya maka hoatlek kim chiongko dibuyarkan dan kakek itu berseru. Siaw Toh, tutup telingamu dan jangan beradu mata. Konsentrasikan pikiranmu dan serang bagian bawah matanya. Xiang Lun Mogel terkejut, memekik diserang kakek itu. Ia terlempar dan bergulingan namun ome ihut membentak dan mengejar Sia Tiaw Weng Jin, lawan membantu muridnya. Dan ketika kakek itu kembali menghadapi lawannya dan orang-orang kangkou mengeroyok pula maka Sia Tiaw Weng Jin mendesis dan ia berkelebatan menyambar-nyambar. Pukulannya mendorong dan menghalau orang-orang itu terutama ome ihut. Keparat, kau menggerakkan orang-orang lain untuk mengeroyokku. Kalau gagah mari satu lawan satu, ome ihut, atau pergi dan jangan ganggu aku dulu lain kali kita mengadu jiwa. Haha, jangan berkata seperti anak kecil. Kau tak dapat melarikan diri, Sia Tiaw Weng Jin, kecuali menyerahkan baik-baik busurku malah. Berikan kepadaku dan akan kuusir orang-orang ini. Aku tak tahu busur itu, kau sendiri melihat bahwa seseorang merampasnya dari muridku. Haha, kau masih memilikinya sebuah lagi. Ayo serahkan itu kepadaku dan nanti ku bantu kau. Keparat kakek itu melengking. Kau licik dan curang, ome ihut, sudah ku bilang aku tak membawa busur itu tapi kau memaksaku. Baik, aku akan meladenimu dan lihat siapa yang roboh, wut. Kakek itu menggerakkan panah emasnya dan tiba-tiba tangan kirinya menghantam melepas Hoa Kut Chiang, tangan penghancur tulang. Kakek ini sudah begitu marah dan pukulannya tak main-main. Panah di tangan menusuk tenggorokan lawan dan ome ihut melempar tubuh bergulingan. Dan ketika panah itu terus mengejar namun bertemu orang-orang kengow yang lain, terdengar jerit mengerikan maka dua orang tertembus tenggorokannya sementara pukulan kakek itu menghantam tujuh orang di sebelah kiri yang seketika berteriak dan roboh terbanting. Krak beres Hoa Kut Chiang amat dasyat dan tujuh orang itu terlempar dengan tubuh remuk. Tulang mereka hancur sementara yang lain berloncatan mundur dengan muka pucat, kakek itu mengamuk. Dan ketika ome ihut berdiri lagi namun kakek ini melayang ke arah muridnya maka siang lunmogal menerima bagiannya dan berteriak melempar tubuh. Kau pun kerbau ina yang tak patut hidup. Mampuslah, siang lunmogal, atau pergi dan jangan ganggu muridku, krek des batu di belakang kakek itu hancur dan siang lunmogal bergulingan dengan muka kaget. Ia sedang tertawa-tawa mendesak lawannya ini ketika sang guru tiba-tiba datang. Untung ia menyelamatkan diri dengan cepat. Dan ketika kakek itu menarik muridnya meluncur turun gunung maka dua orang ini lolos dan siatiau weng jin langsung. Mengibas roboh orang-orang yang mengeroyok hanbi. Minggir dan kaliampun enyah. Orang-orang itu berteriak. Tentu saja mereka bukan lawan kakek ini dan terlempar bagai tertiup angin kencang. Sebelas orang patah-patah. Dan ketika kakek ini menyambar pemuda itu dan lari turun gunung maka ia bergerak cepat akan tetapi bayangan-bayangan lain berkelebatan dari bawah dan seorang kakek berhuncui serta puluhan temannya menghadang. Siatiau weng jin, serahkan dulu busur kumala. Kakek itu terkejut, mendeli. Tiba-tiba saja ia diserang dan asap tembakau menyembur kuat. Puluhan orang itu menyerangnya pula dan kakek ini menggerung, kemarahannya meledak. Dan ketika ia membentak dan mengibas serta mendorongkan kedua tangannya maka asap dan orang-orang itu buyar. Bedebah. Si huncui dan teman-temannya terpelanting. Itulah hangji bak aliasi hartawan licik, menyembur. Dengan asap biosnya dan celakanya asap itu tertiup kemana-mana, tersedot oleh hanbi dan juga siau toh. Dan ketika dua pemuda itu terhuyung merasa pening, hanbi malah roboh maka ia pun membuat siatiau weng jin terkejut. Akan tetapi dari liang san terdengar bentakan menggeledek. Dua bayangan putih dan hitam menyambar, cepat dan tau-tau berjungkir balik di tengah orang-orang itu. Dan ketika di belakang bayangan ini menyambar bayangan-bayangan lain, hijau merah dan kuning tiba-tiba saja di tempat itu berkumpul tuan rumah yang gagah perkasa, tanhang dan isterinya kiok eng. Berhenti dan jangan ribut di tempat ini. Siapa menyuruh kalian datang dan apa maksudnya mengacau di liang san? Benar, siapa mencari mati? Kau dan orang-orangmu mencari penyakit, hang ji ba. Berani benar kau datang dan kutuntut hutangmu kepada ku kiok eng, seng nyonya rumah membentak bengis dengan lengking dan matlah terbakar. Tiba-tiba saja suami istri itu berkumpul di situ dan siapapun terhenyak, terutama siang lunmogal dan ome ihud. Mereka terbelalak melihat nyonya ini masih hidup, padahal jelas sudah menjadi mayat dan tentu saja mereka tak tahu ilmu sakti PKH ihubeng itu. Maka ketika keduanya tertegun dan saling pandang, sedetik berubah dengan bulu kuduk berdiri maka keduanya menjadi kaget dan heran apalagi ketika nyonya itu memandang mereka dan membentak, seruannya menggetarkan dinding gunung. Dan kalian, tikus-tikus busuk tak tahu malu. Kalian datang dan mengacau di tempat orang, siang lunmogal, dan kau menculik puteraku CITKONG dan membunuh Suboku Mene. Hutangmu terlalu besar dan kau tak boleh pergi sebelum mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Haha kakek ini tiba-tiba tergelak. Kami datang untuk mencari busur kemala, Tan Hujin, bukan membicarakan urusan pribadi. Kalau kau bicara tentang itu maka saatnya tak tepat. Berikan kakek itu kepada kami atau kami menganggapmu hendak mengangkangi busur kemala pula. Benar ome ihud bersinar dan berseru. Kami datang untuk busur kemala, Hujin, urusan pribadi ditunda dulu. Sekarang apa maksudmu menghentikan kami apakah kau hendak menangkap dan memiliki siatiau wengjin sendiri? Kalau itu, maksudmu maka kami akan menentangmu dan kami yakin semua orang-orang di sini tak takut melawanmu. Benar, kami tak takut melawan penghuni Liang San Hang Wang Wei tiba-tiba menimpali. Kalau dia hendak merampas busur kemala biarlah kita bela siatiau wengjin, kawan-kawan. Bantu kakek ini dan jangan biarkan ia ditangkap. Hehe kakek itu tergelak dan terkekeh-kekeh. Kalian bodoh dan dikerjai dua orang ini, kerbau-kerbau dumu. Aku tak membawa busur kemala dan tak tahu tentang itu. Aku tak peduli kalian membelaku atau tidak. Yang jelas biarkan aku pergi menolong muridku yang luka. Mundur kakek itu tiba-tiba membentak dan semua orang yang sedang mengamatinya tiba-tiba dikibas. Ia tak mau lagi di situ apalagi setelah datangnya keluarga Liang San ini. Tan Hang membuatnya kaha khawatir dan karena itu ia harus bergerak cepat. Akan tetapi ketika ia meloncat dikala orang-orang itu mundur mendadak pemuda itu berseru. Lo Chiam Pua, kami ingin menolongmu dan tak perlu khawatir. Pergilah ke atas dan kami jaga orang-orang ini. Benar, seorang bocah melengking pula. Selamatkan dia di atas, kakek yang baik. Ayah tak akan menangkapmu selain membantu dan tak ingin kau dikeroyok orang-orang ini. Kakek itu tertegun, membalik. Ia tentu dikejar orang-orang ini seandainya Mi luncur turun, lah melihat siang lunmogal dan Om Ehud siap bergerak. Maka mendengar kata-kata itu dan tahu tawaran ini lebih menguntungkan mendadak ia terkekeh dan berkelebat sekaligus menguji. Ia melewati keluarga itu sambil diam-diam menyiapkan pukulan jika ia diserang. Bagus, terima kasih. Budi ini tak akan kulupakan, bocah, akan tetapi jangan main terselubung di belakang hari kakek itu menyambar dan tanhang serta lain-lainnya ternyata diam saja. Pemuda itu dan istrinya memang turun untuk membantu kakek ini, kaget dan tak senang melihat munculnya banyak orang kengkau di situ, terutama hang jabak dan kawan-kawan yang membuat nyonya itu mendidih, padahal di situ ada siang lunmogal dan Om Ehud yang hampir saja membuatnya celaka. Maka ketika wanita ini membiarkan kakek itu sementara pandang matanya panas tertuju lawan. Lawannya maka yang terkejut dan berubah tentu saja tiga orang ini. Hei, ia dilindungi keluarga liang san benar, ia ke atas dan dibiarkan saja. Serang dan robohkan keluarga ini. Kejar kakek. Itu. Seruan terakhir mendorong orang-orang keng. Om Membentak dan menerjang keluarga itu. Tiba-tiba saja belasan senjata rahasia menyambar, Om Eh Ehud dan siang lunmogal diam-diam mendepak batu-batu hitam. Dan ketika keluarga itu berkelit dan saat itulah orang-orang keng. Om Menyerbu maka kiok yang melengking dan wanita gagah ini mencabut ikat pinggangnya menjeletarkannya sekuat tenaga. Berhenti dan jangan kejar atau kau mempus. Akan tetapi siang lunmogal berjongkok dan tiba-tiba menghembuskan angmokangnya. Di balik terjangan orang-orang keng. Itu mendadak kakek ini berbuat licik, menghantam dikala wanita itu menghadapi orang banyak. Akan tetapi ketika cahaya putih menyambar dan menangkis pukulannya, kata merah terpental maka kakek ini juga terjengkang dan Berteriak kaget karena Tan Hong, pemuda itu tak membiarkan istrinya dibokong. Des kakek itu terguling-guling dan teriakan kagetnya membuat wajahnya berubah. Tentu saja ia mengenal kelihayan pemuda itu namun Om Ihut tak tinggal diam. Tiba-tiba kakek ini melepaskan motok ciang. Dan ketika pukulan itu membuat lawan terdorong dan pemuda itu menoleh maka Tan Hong menjadi bengis dan sikapnya berubah. Om Ihut, kau tak dapat dilayani baik-baik. Haha, minggir dan biarkan aku mengejar lawanku. Urusan kita dapat dibicarakan nanti, anak muda. Menyebaklah dan biarkan aku lewat akan tetapi Tan Hong membalik dan menyerang dan lawan terpaksa menangkis. Tan Hong melepaskan pekingkangnya dan pukulan itu bertemu motok ciang. Kalau, saja sin keng pemuda ini tak kuat tentu ia yang terdorong, bahkan mungkin terpental dan selanjutnya diserang balik karena Om Ihut adalah tokoh Nepal yang berbahaya. Akan tetapi ketika lawan yang terpental karena pemuda itu telah mempersiapkan diri maka kakek itu berjungkir balik dan pukulannya yang membalik malah menyambar dan mengenai orang-orang di belakangnya. Bres-bres lima orang berteriak dan mengadu dan tubuh mereka seketika gosong hangus, tidak itu saja akan tetapi terbakar dan meleleh. Dan ketika teriakan ini mengejutkan orang-orang lainnya dan lima orang itu bergulingan untuk akhirnya menjerit dan mencakar-cakar tubuh sendiri maka pemandangan mengerikan terlihat di situ di mana akhirnya lima orang ini menumbuhkan kepala dan pecah menghantam batu besar. Mereka tak tahan oleh sakit dan siksaan demikian hebat. Keji, manusia busuk tan hujin mi lengking-lengking akan tetapi ia sudah diserang siang lunmogal yang licik mencari lawan lemah. Nyonya itu diterjang orang-orang lain pula akan tetapi sesosok bayangan kecil menyambar, menampar dan menendang orang-orang itu dan itulah citkong yang membantu ibunya. Tentu saja anak ini tak tinggal diam dan ia bergerak menyambar-nyambar. Ia memergunakan Jou Seng Hui Teng peninggalan siang lunmogal, membuat kakek itu mendelik dari tak lama kemudian anak ini sudah merampas dan mempergunakan sebatang golok lebar berterbangan di segala penjuru. Dan ketika dengan golok dan ginkang itu ia membabat dan melukai lawan-lawannya, menusuk dan menyerang pula kakek itu maka siang lunmogal menyumpah dan kakek ini melepas angmokeng sambil bibir berkemak kemi. Ia mengeluarkan hoatlek kim chiongko yang hebat itu. Berdebah, anak stan. Lepaskan golokmu dan turun akan tetapi bayangan kuning hijau dan merah menyambar. Itulah nenek anak ini Cheng Cheng dan Ming Ming serta Eng Eng. Mereka membentak dan menyerang kakek itu dan tentu saja tak membiarkan anak atau cucu mereka celaka. Eng Eng melepas BHI Kong Chi yang adalah nenek Lin Lin Ming Ming meledakan sin mau kangnya, rambut sakti, menghajar kakek itu. Dan ketika Cheng Cheng menyabatkan cambuk kulitnya peninggalan nenek Bue Kiok, menerjang dan mengeroyok kakek itu maka siang lunmogal terkejut dan cepat menggerakkan orang-orang keng ou itu agar cepat membantunya. Li Chi, curang, kalian tak tahu malu mengerubut seorang tua bangka. Hi, bantu aku dan kita sama-sama mencari siatia weng jin. Orang-orang keng ou terutama hang wang we menerjang dan membantu kakek itu. Adalah keuntungan mengeroyok keluarga liang san, apalagi hartawan ini sakit hati sekali terhadap Kiok Eng sejak. Wanita itu masih gadis. Maka menyemburkan asap Hun Chue-nya sekaligus menotok dan menyerang dengan ujung Hun Chue bergeraklah hartawan itu dibantu teman-temannya, dan satu di antaranya adalah si palu besi Wee Yee U. Trik-trak plak Kiok Eng memutar ikat pinggangnya dan nyonya itu mementalkan semua senjata lawan. Ia melengking dan marah sekali akan tetapi nyonya ini tak mundur setapak. Ia justru besar hati dibantu ibu dan anaknya. Dan ketika ia berkelebatan namun orang-orang keng ou itu dibentak dan digerakkan kakek ini akhirnya kepungan menjadi banyak dan lima orang itu berseliwaran di antara hujan golok dan pukulan. Awas kakek busuk pengecut itu. Jangan biarkan ia di belakang. Haha, aku tak akan mundur. Aku akan di depan, Hujin, dan akan ku tangkap anakmu yang licih itu. Hisye Yee Jeklun Mogal membentak citkong. Letakkan senjatamu dan berlutut serahkan diri, buci. Kita pulang ke Mongol dan lihat aku gurumu. Anak itu terkejut, merasa pening. Tiba-tiba goloknya terasa berat dan ingin diletakkan, pandang matanya membentur kakek itu. Akan tetapi ketika terdengar bentakan dan itulah ayahnya yang berseru memperingatkan, Hoatlek Kim Chiongko buyar lagi maka anak ini terbebas dari pengaruh sihir. Tak perlu menganggapmu guru dan orang yang harus dihormati. Kau menculik dan memaksanya, Xiang Lun Mogal, juga kau membunuh nenek meme. Citkong adalah anakku dan ia bukan buci. Kakek itu tergetar, menyeringai. Ia marah kepada pendekar ini namun terkekeh-kekeh menyerang lagi. Tan Hang menghadapi rekannya sementara orang lain mengeroyok pula. Maka membentak dan menyerang lagi ia mengerahkan sihirnya itu. Hehehe, buci adalah muridku putra Raja Sabulai. Aku memanggilnya sebagai putra Sabulai, anak muda, bukan putra orang lain. Hayo kau letakkan senjatamu dan ikut ke guru Hoatlek Kim Chiongko lagi-lagi mempengaruhi anak itu akan tetapi bentakan Tan Hang kembali mengusir itu. Akan tetapi karena kakek ini terus-menerus menyerang lagi. Sementara pemuda itu menghadapi lawan tangguh, ia dikeroyok pula orang-orang Kang Ou yang tak sampai hati dilukainya. Maka pemuda yang pada dasarnya lemah dan murah hati ini sibuk, akhirnya. Membuat putranya masuk dalam perangkap Hoatlek Kim Chiongko akan tetapi terdengarlah bentakan dan lengkingan suling. Dua bayangan menyambar dan itulah Nagi dan suaminya Bopal. Siang Lun Mogal berubah melihat dua orang ini. Dan ketika dua orang itu meluncur dan akhirnya menyebak kepungan, wanita ini menempeleng Cip Kong maka anak itu sadar sekaligus kaget. Kakek itu bukan gurumu atau siapapun. Ia bahkan pembunuh nenekmu. Hayo bangun dan jangan mau dipedayai sihirnya. Cip Kong terkejut dan geragapan dan selanjutnya anak ini menjadi marah. Ia memang tak suka kepada bekas guru yang kejam ini, membentak dan menyerang kakek itu ketika bayangan suami istri ini menyambar. Maka ketika kakek itu terkejut dan mengelak namun dikejar juga, mengumpat maka telapak kirinya menghalau serangan dan golok di tangan anak itu malah mencelat. Pergi dan enyahlah. Anak ini terbanting namun bergulingan meloncat bangun. Ia memekik dan menerjang lagi akan tetap pisang ibu berseru. Kio Keng menyuruh anak itu menghadapi orang-orang lain yang mengeroyok. Ibunya Cheng Cheng dan Ming Ming, juga engeng. Dan ketika anak itu tak puas namun mematuhi juga, menerjang dan membantu ketiga neneknya. Maka Cheng Cheng menjadi kagum betapa anak sepuluh tahunan ini mampu berkelebatan demikian cepat dan golok yang sudah disambarnya itu membacok dan menusuk membuat lawan-lawan gentar. Dalam diri anak ini terlihat kegagahan tokoh-tokoh Liang San yang memang amat terkenal. Kering-kerang-kerang orang-orang Cheng Oung mundur dengan sendirinya dan mereka jerih memandang anak itu. Hanya karena berjumlah banyak mereka maju lagi. Akan tetapi karena anak itu membantu ketiga neneknya dan tiga wanita itu pun bertanding gagah perkasa. Maka orang-orang Cheng Oung sulit mendesak keluarga ini dan tak terasa lagi suasana pun menjadi gelap. Dan saat itu berkelebat bayangan-bayangan lain di mana seorang wanita dan seorang pria asing muncul, juga wanita berambut pirang dan pemuda berbaju hijau. Siapa berani mengganggu Liang San dan mencari penyakit wanita itu, yang membentak dan melayang berjungkir balik tiba-tiba meledakan rambutnya menyabet orang-orang Cheng Oung? Terdengar jeritan dan mereka yang roboh. Lalu ketika pemuda asing juga membentak dan mendorong ke kiri kanan maka tenaganya yang besar mencengkeram dan melempar orang-orang itu. Beres-beres-beres tanpa tahu ini itu mendadak saja belasan orang diangkat dan dibanting. Mereka berteriak dan terlempar dan masuklah dua bayangan terakhir itu, seorang wanita asing dan pemuda baju hijau yang gagah perkasa. Dan ketika dua orang ini berkelebat dan menyambar sana-sini, melempar dan membanting pula maka orang-orang Cheng Oung menjadi gaduh dan pecah berantakan. Kongli Bengli. Dua orang muda itu menoleh. Mereka adalah Bengli dan Kongli putra-putri Eng Eng dan Ming Ming. Mereka datang bersama suami dan istri mereka di situ, yakni Yuliah dan Franky dua muda-muda asing itu. Akan tetapi ketika kegirangan melanda dua orang wanita itu dan Ming Ming menengok mendadak saja siang lun moga berkelebat dan tahu-tahu kakek ini menyelinap dan menotok roboh Ming Ming. Haha kakek itu tertawa bergelak menangkap tawanannya. Sekarang izinkan aku ke atas, Tan Hujin, atau ibumu kubunuh. Jerit dan kemarahan Kyok Eng tak terhingga. Tiba-tiba wanita itu menerjang akan tetapi terpental, hendak menyerang lagi akan tetapi terdengar jerit kedua. Suasana yang gelap harus membuat siapapun waspada. Dan ketika Cheng Cheng, ibu kandungnya ditangkap dan ditotok ome ihut maka laki-laki Nepal itu pun tergelak dan terbahak-bahak. Ia meninggalkan Tan Hong dan menyelingap amat cepat meniru tindakan rekannya itu. Terima kasih telah menonton!